Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air sepanjang 1 km di kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan guna membatasi ruang gerak bandar narkotika yang kerap kali menggunakan wilayah tersebut sebagai tempat untuk transaksi narkobat. Pembongkaran dilakukan oleh 200 aparatur gabungan dari kecamatan Palmerah dengan dibantu TNI dan Polri. Setelah dibongkar, bangunan kemudian diangkut ke dalam truk. Selain diratakan dengan tanah, tembok pembatas yang berada di antara lapangan kosong dan pemukiman warga juga dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Sementara imbas dari penertiban ini arus selalu lintas dari arah selipi menuju cideng macet total, mengingat banyaknya armada truk sampah yang terparkir hingga memakan sebagian bahu jalan.